Aku harus ikut nih kegiatan ini, mau gak mau gimana pun tantangannya aku harus ikut Harus nih, aku harus ikut Misa bersama Dan saya yakin itu semangat yang saya peroleh dari sana, artinya saya yakin bahwa Tuhan akan mendampingi pekerjaan saya apapun selagi dalam kondisi di jalan yang baik Air tidak mengalir untuk dirinya sendiri, matahari tidak bersinar juga untuk dirinya sendiri Selamat datang kami ucapkan, terimalah cinta serta harapan Dari kami semua, umat di Indonesia, menanti hadirmu Bapak Nusantara menyambut dengan sukacita, doakanlah kami semua Dengan semangat, iman, para persaudaraan Semakinlah kelasan Halo teman-teman Kokes Kembali lagi bersama saya Epifanya Bu Ulele Kita sudah sangat lama tidak berjumpa di dalam acara Kokes, Kobar Podcast Teman-teman hari ini kita akan bercerita, ngobrol-ngobrol tentunya dengan tema yang sangat-sangat menarik Jadi disini aku gak sendirian ya Kalau teman-teman lihat kedua kursi di sebelah kiri kananku ini kosong Bukan artinya aku sendirian Aku tetap ditemani tentunya Baik teman-teman hari ini kita akan berbicara soal kedatangan Paus kemarin ke Indonesia Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua orang muda yang dari keuskupan Agong Medan juga Dan tentunya orang muda ini adalah orang muda yang karya-karanya sudah sangat banyak Baik, kalian penasaran gak? Oke, kalaupun kalian gak penasaran Tetap saja kita undang mereka untuk datang di podcast ini Baik untuk abang kakak tercinta, terganteng, terluf silahkan Halo Oke, nah silahkan ini, ini siapa nih? Teman-teman udah kenal Siapa ya? Silahkan Bang Doli Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk sahabat Kokes, Skobar Podcast Saya Doli Renaldo Simbolon Kali ini akan berbincang-bincang di Kokes, diundang adik Epi Karena kami baru pulang dari Jakarta mengikuti Misa Paus Thank you Bang Doli namanya Oke, terima kasih Epi Perkenalkan, nama saya Maria Wati Sitangga Saya seorang OMK yang sering aktif di kesukupan, terutama di kepemudaan Begitu saja dari saya Terima kasih Oke, baik Itu teman-teman perkenalan singkat dari Bang Doli dan juga Kak Maria yang akan ngobrol dengan kita di hari ini Kita hari ini akan mengobrolkan tentang perjalanan orang muda dalam mengikuti Misa bersama dengan Paus Sebagai orang muda, tentunya kita bukan hanya yang mendengarkan Tetapi kita juga diajak untuk melakukan apa yang sudah disampaikan oleh Paus di GBK kemarin Baik, Bang Doli dan Kak Maria tentunya ini baru happy-happynya nih ya Baik, hari ini Bang Kak kita berbicara soal perjalanan Paus nih ke Indonesia Di saat mendengarkan bahwa Bapak Suci Paus Franciscus akan datang mengunjung Indonesia Perasaan Bang Kakak gimana sih? Mungkin dari Kak Maria dulu karena ladies first ya Bang Doli Oke, silahkan Kak Maria Perasaan saya ketika mengikuti perayaan Misa di GBK itu adalah Saya mau suka cita gitu, suka cita dan tentunya bahagia Nggak nyangka aja gitu kok bisa, aku bisa di tahap ini gitu Padahal sebelumnya nggak ada niat sama sekali Epi Ya, pas mendengar ada kedatangan Bapak Paus aku mikirnya oh datang gitu kan Tapi setelah mengikuti kegiatan doa pagi di lantai 2 di aula keuskupan Nah, disitu ketika saya bersama rekan-rekan karyawan pegawai keuskupan Saya membaca ada doa, doa kedatangan Bapak Paus ke Indonesia Nah, setelah saya membaca itu, saya merasa kayak tergugah gitu Saya merasa, aku harus ikut nih kegiatan ini Mau nggak mau gimana pun tantangannya aku harus ikut Jadi memang awalnya tadi tidak tertarik Tetapi ketika mendoakan doa kedatangan Bapak Paus itu Saya tergugah begitu Epi Ya, justru ini menarik ya teman-teman ya Ya, ya kayak merasa yaudah bias aja gitu ya Tapi semacam di sini ada panggilan cinta gitu ya Jadi, ayo nih tapi panggilan itu kita nggak tahu kapan Seperti Kak Maria yang tiba-tiba nih di doa pagi ya gitu ya Justru di situ dia mau terpanggil dan tergerak begitu ya Oke, silahkan Bang Dolly Kalau dari abang gimana? Jadi, saya lupa ya Kedatangan Bapak Paus itu kan diumumkan di sini Yaitu resmennya kalau nggak salah Bulan 2 atau bulan 3 Sebenarnya saya sudah kepikiran pengen ikut Karena logika-logika sederhananya Jauh lebih mungkin saya yang ke Jakarta Dibanding saya ke Vatikan kan gitu Benar juga Tapi tetap ada kendala Ke Jakarta toh butuh biaya kan Artinya dengan segala problematika hidup Saya sadar waktu itu Nggak bakal sanggup juga ke Jakarta Untuk sekian hari Ongkos PP dan segala macamnya Jadi waktu itu timbul ide Saya mau bikin Timbul ide Saya mau ngumpulin teman-teman musisi-musisi penyanyi Yang mau bikin lagu Sebetulnya saya juga sudah berkeinginan untuk bikin lagu Nusantara Menyambut Sebagai lagu Menyambut Bapak Paus Sebagai bentuk suka cita Tapi ide panjangnya lebih kepikiran Saya mau ngumpulin teman-teman Mana tahu lagu ini nanti didengar panitia Dan kami dipanggil begitu Tapi sering berjalannya waktu Saya juga makin pasrah Maksudnya makin pasrah makin enggak Saya enggak Saya mengerjakan sesuatu itu Misalnya saya harus mengerti dulu konsepnya Baru saya mau Ini enggak Jadi Saya mikir Kalau bikin lagu kan biaya lagi Kayak mana Ini biaya ini pun belum Ini biaya lagi Cuma pada akhirnya pasrah Cuma seiring berjalan waktu juga Kok Semakin dekat harinya Tapi saya sudah daftar memang Itu atas anjuran Itok Maria juga Dan Emika Dan lain-lain Daftar aja dulu Saya daftar Seiring dekatnya hari H Semakin banyak saya ketemu Orang-orang baik yang membantu Jadi kami dipertemukan dengan jalan Jual kaos Jadi Bisa dibilang Kalau untuk biaya perjalanan Segala macam Kami dari jual kaos Dan untuk membuat lagu Nusantara menyambut Saya dipertemukan dengan orang tua Orang tua baik Yang katolik di Medan ini Yang membantu Ayo bikin lagu Kerjakan Kurang lebih begitu Jadi sama ya Kurang lebih Sebenarnya mirip Bahwa disini Semacam ada panggilan cinta lagi Bahwa Ayo ini datang Tadi Bang Doli Sudah cerita Kamar bahwa Sedikit soal perjuangan Tadi ini Abang Kakak sudah menceritakan Perasaannya Yang awalnya justru Nggak merasa Mau tapi akhirnya mau Yang awalnya Bang Doli tadi Sebenarnya justru Nggak punya Niat nih mau bikin lagu Tapi Justru nggak punya konsep gitu ya Tapi ketika Apa ketika mau nih Ketika mau Akhirnya terus ada jalan gitu ya Selain dari Jual kaos tadi Atau apa gitu Usaha apalagi sih Yang dilakukan Perjuangan semacam Apalagi sih Yang dilakukan Di saat Mau datang nih ke GBK Mau bisa nih bersama dengan Paus Lalu Ada nggak sih tantangannya Untuk datang ke sana Itu ada nggak gitu Kira-kira Nah selain dana Tantangan yang terbesar itu adalah Untuk meminta cuti Kepada Bos Atau Kepada bos saya Nah kebetulan Bos saya itu adalah Seorang pastor kan Nah apalagi Pada saat Perpindahan Pastor Lama Denung Pastor Baori itu Sungguh kayak Dedekan Bisa nggak ya Aku minta izin Tapi puji Tuhannya itu Pastor yang Baori ini Itu baik Ya beliau Memberikan izin Kepada saya Untuk mengambil cuti Nah Selain itu juga Mungkin Dana tadi Sama seperti yang Disampaikan Itu Doli Bahwa terkait dana Nah Cerita Saya cerita singkat nih ya Teman-teman Bahwa Sebelumnya Kami itu Berangkat Ya tadi Cuman daftar aja dulu Terkait dananya Ada atau tidak Itu ya percaya aja Sama Ya karya roh kudus Kan gitu Nah Awalnya Waktu mencari dana itu Kami kayak ada keraguan Laku nggak ini ya Paling Cuman 50 Paling banyaknya gitu Tapi puji Tuhan Ya ketika kami Mempromosikan Kaos itu Ternyata Itu Banyak Peminatnya Bahkan Ketika Ada pesanan Awal Itu sebesar Sebanyak 20 Atau 30 Pis gitu Dari Pulau Jawa Itu yang membuat kami Merasa Semakin excited Gitu Untuk Menjualnya lagi Dan puji Tuhan Epi Penjualan kami Sudah sampai di Merauke Wiss Merauke teman-teman Kalau Bang Dolly sendiri Ada nggak tantangannya Bang untuk pergi ke sana Oh sangat banyak Sangat banyak dong Sangat banyak nih Berarti lebih dari satu nih Kalau seperti itu Mari mungkin tantangan Salah satunya itu Cuti ya Kalau untuk cuti Tidak terganggu Kerjaan saya Saya ngatur Tapi lebih ke Biayanya memang Itu saya harus akui Dengan segala dinamika Kehidupan kita di Medan Artinya Saya juga Punya Saya sudah harus Mengularkan biaya Untuk kehidupan Saat-hari di Medan Dan juga Adik-adik harus Disekolahkan Lalu kepikiran Pergi ke Jakarta Misal Bapak-bapak Terkadang Ini gimana Mutar duitnya Gitu kan Tapi Puji Tuhan Mengeruh kudus Bekerja Sangat bekerja Itu Saya sangat bersyukur Ketemu dengan Orang-orang muda Salah satunya Tok Maria Dan semua-semuanya Kita ngumpul Ayo kita bikin apa Bikin kaos Jual Awalnya memang betul Pesimis kan Seperti banyak pertentangan Cuman pada akhirnya Banyak laku Sampai ke Papua Jadi laku Bisa dikatakan Biaya berangkat Berangkat pulang Bahkan disana pun Bisa tercover oleh Hasil dari penjualan lagu itu Penjualan baju Jadi Seperti yang saya katakan tadi Di awal Saya punya dua biaya Yang harus saya kejar Waktu itu Dalam penggarapan lagu Nusantara menyambut Saya sudah pasrah Ini minta duit ke siapa Siapa orang yang mau bantu Bikin lagu Tapi pada akhirnya Saya dipertemukan Dengan beberapa orang tua Yang Yaudah ayo Bisa itu Buat Jadi puji Tuhan Dengan segala besar Biaya pembuatan lagu itu Tercover juga oleh Orang tua Orang tua Mungkin tidak saya sebutkan Namanya disini Tapi cinta saya sangat Sangat-sangat pada Bapak Ibu Sekalian thank you Pastor juga banyak Membantu Artinya materi Bukan hanya Dengan begitu Terima kasih Terima kasih Dan Ya berkat Kerja roh kudus Bantu dari Bantuan dari roh kudus Kita bisa nyampe Ke Jakarta ya Melihat langsung Bapak Paus Jadi itu teman-teman Sangat menarik ya Tadi apa yang disampaikan Oleh Bang Doli Dan juga kamarnya Bahwa tantangan itu Bukan cuma satu Justru banyak Sebenarnya Abang kakak Apa sih yang mendorong Harus nih Aku harus ikut Misa bersama Paus Dengan tantangannya tadi Dengan perjuangannya tadi Yang sudah dilakukan Apa sih yang mendorong Harus Kalau saya Apa yang mendorong Harus ikut Ya memang Pengen ikut Harus ikut Wajib ikut Kalau misalnya Dikata wajib Bagi saya itu wajib Bertemu dengan Bapak Paus Pimpinan tertinggi Gereja kita di dunia Karena kalau misalnya Dijabarkan Bapak Paus datang Tahun ini Kita gak tahu Berapa puluh tahun lagi Beliau bakal datang Begitu kan Maksudnya Kalau bukan beliau Entah Paus Berikutnya Kan kita gak tahu Berapa puluh tahun lagi Jadi mumpung ada Kesempatan saat ini Dan kita Kita sehat-sehat Ayo usahakan bisa Datang Karena kalau diingat-ingat Terakhir datang Tahun Delapan puluh berapa Itu yang di Medan Kebetulan kan Kita belum lahir Bahkan Jadi nanti kan kita gak tahu Berapa puluh tahun kemudian Jadi mumpung sekarang Di Jakarta Kita sehat-sehat Ayo kita usahain itu sih Nah Sama tadi Yang saya ceritakan Sama Epi Dan Eta Dolly Awalnya Tidak ada dorongan apapun Tapi karena Mengikuti dua pagi itu Saya baca Kata per kata Jadi Timbulan tadi Nah Dari dorongan tadi Saya ingin gini kan Saya ingin merasakan Gimana sih Misa bersama Bapak Paus Gimana sih Rasanya gitu kan Kemudian juga Gimana sih Secara langsung Diberkati Oleh Bapak Paus Dalam satu wilayah Atau satu lokasi Nah Pada saat Mengikuti Misa Di sana Di GBK Saya merasa Seperti kayak ada Energi baru Atau berkat baru Yang langsung Disampaikan kepada saya Gitu kan Jadi saya merasa Kayak Tuhan Kok saya bisa ada Di tempat ini Gitu Saya Energi saya Semakin tercas lagi Dan saya juga merasa Iman saya itu Kayak Oh Iman saya kayak Dilebihkan gitu loh Ketika mengikuti Perayaan Misa Di sana Wah Terima kasih Yuli Terima kasih Yuli Sama-sama Berapa deh Boleh dimilum nih Oke ini boleh nih Sambil ini nih Silahkan Kak Maria Ini Oke Terima kasih Ini Kak Baik Jadi teman-teman Kita ini sekarang Sedang Berada di Cafe-nya Orang Muda Ya Bang Ya Cafe-nya Orang Muda Keluskupan Agung Medan Di Gerai Kobar Teman-teman Kalau tahu ini Ini copy dari Teman-teman Muda Yang Mereka buat sendiri Begitu ya Lalu Ini juga hasil-hasil Karya-karya orang muda nih Gitu ya Jadi teman-teman harus main sih Ke Gerai Kobar Gimana nih Bang Dol ajakin nih Teman-teman harus main ke Gerai Kobar nih Teman-teman semua Apalagi Kamu-kamu Terkhusus OEM-OEM-K Orang tua Atau siapapun Yang di sekitar kota Medan Ayo datang ke Gerai Kobar Di Catholic Center Lantai 1 Jalan Mataram Lengkap Lengkap Ini cafe kita bersama Kamu mau makanan ada Mau snack-snack Karya orang muda ada Souvenir-souvenir ada Kalau mau mendengarkan musik Nanti di hari-hari tertentu juga ada Pokoknya Ayo kita ramein cafe kita ini Oke Nah tentunya Teman-teman Dan Bang Kakak juga Bahwa Perjalanan post ke Indonesia Itu juga kita tahu bahwa Itu perjalanan apostolik Dan itu perjalanan spiritual Begitu ya Tentunya juga Bang Kakak datang ke sana Ya happy-nya pasti dapat lah Tapi Orang abang dan kakak nih Di sana Di sana gitu ya Peristiwa apa sih Yang pada akhirnya Ini ya ternyata Ada gitu satu Aha momen Wah ternyata Ini nih yang aku cari-cari Ini yang mengingatkan aku Tentang perjalanan hidupku Misalnya Pengalaman yang mungkin Bisa diceritakan ke aku juga Ke teman-teman kokes juga Ini teman-teman yang di belakang layar ini Semua pengen tahu itu Bang Sehubung dengan perjalanan spiritual Perjalanan apostolik Bapak Paus Franciscus Kalau saya pribadi Lebih ke Ada perubahan yang saya rasakan Dalam hati Dalam diri Jadi misalnya Kalau dulu-dulu kan Sekarang Sekarang ini pekerjaan saya itu I.O. dan musisi Begitu Tapi saya Saya sering terkendala Contohnya Kalau di I.O. Banyak Banyak job yang dibatalin Bahkan saya sering Rugi Kalau di bidang musiknya Lagu saya belum pada terkenal Atau Lain-lain Banyak hal Karya-karya saya belum pada terkenal Tapi saya Giat berkarya Begitu Dulu Sebelum itu Sebelum pergi ke Bisa Paus Saya Cukup Bahasa Gen Z Trauma ya Saya cukup Terlalu Mental Saya cukup Kena Maksudnya Saya udah agak-agak Putus asa Maksudnya Ya udah lah Kayaknya kerjaan ini Gini-gini aja Begitu Saya tidak tahu Bagaimana mencari bantuan Supaya saya tetap bisa bangkit Pulang dari sana Saya Saya bisa melihat Ke belakang Bahwa Saya bisa nginjakin kaki di GBK Itu karena bantuan orang juga Jadi kenapa untuk Karir saya Dan segala-segala macam Saya tidak minta bantuan Artinya Minta bantuan orang Yang saya percaya orang Itu adalah Kiriman Allah Kiriman Tuhan Untuk membantu saya Jadi Sepulang dari Jakarta Saya Saya makin giat Bikin karya Saya makin giat Untuk mencari Segala-segala Kemungkinan-kemungkinan Job Begitu Dan saya yakin Itu semangat yang saya peroleh Dari sana Artinya Saya yakin bahwa Tuhan akan mendampingi Pekerjaan saya Apapun selagi dalam Kondisi di jalan yang Baik Jadi Yang sebelumnya saya Agak-agak malu Mencari kemungkinan Mencari menanya Pulang dari sana enggak Disana ada kerjaan enggak Sudah jadi semangat Ini Saya punya ini Nge-branding diri Saya sudah lebih Oke gitu Karena Ternyata memang harus begitu Sebenarnya abang Ternyata mengkrenin Sudah-sudahnya Cuman kan masih kurang Kalau dari kak Maria sendiri Gimana Setelah mengikuti Kegiatan Misa Di GBK Kami sebelumnya Beberapa orang muda Itu Ya puji Tuhan Ya Hasil dari penjualan Kaos itu Epic Itu bisa Mengantarkan kami Untuk jalan-jalan juga Ke Jogja Gitu kan Keren sih itu Jadi kayak Kita Aku cuma minta sedikit loh Aku cuma minta Supaya bisa Ikut Misa di GBK Tapi Baiknya Tuhan Epi Tuhan ngasih liburan Gitu kan Ngasih liburan Di Jogja Nah Tapi bukan hanya Sampai itu aja Epi Selain liburan Aku menyempatkan diri juga Bertemu dengan Teman-temanku yang ada Di Jogja Kami sharing Kami cerita Nah ketika bertemu Dengan teman-temanku itu Aku Energiku Semangatku Untuk melayani itu Semakin bertambah lagi Epi Dan juga Teman-temanku yang di Jogja Juga mengajak aku Untuk pergi ke makam Romo Romo Mangun Mijaya Nah Sebenarnya sih Gak ada sih Di dalam list aku itu Untuk pergi ke makam kan Kayak Ngapain sih Kesini gitu Tapi yaudah Ikut aja Ajakannya Nah pada saat Momen ke makam itu Setelah aku flash Sebaik aku refleksikan Kembali Oh Perjalanan tadi Bertemu dengan Bapak Paus Kemudian ke Jogja Dan ujung-ujung ke makam Gitu kan Aku berpikir Oh Ujung-ujungnya Pasti nanti Ya kita sebagai Umat manusia Akan kembali Kepada sang pencipta Gitu Jadi Ya Kalau misalnya ada pencapaian Atau apapun Ya bersyukur Gitu kan Kemudian juga Seperti juga Romo Mangun Wijaya Yang aku lihat juga Kisah kehidupannya Beliau adalah Aktivis sosial juga Peduli sama Wong Cilik Dan Apalah berguna lah Bagi sesama gitu Bukan hanya Kepada umat katolik Gitu kan Jadi aku berpikir Oh nanti Kalau misalnya Aku udah gak ada Gitu kan Ya pengen dikenangin Seperti itu aja Mau secepatnya Tidak tahu Tadi maksudnya Selagi kita muda Selagi kita Apa ya hidup Ya berbuat baik aja Gitu Oke Waduh Teman-teman Ini apa ya Aku gak tahu teman-teman terinspirasi Tapi dari Bang Doli tadi Yang bercerita Harusnya Dia yang selama ini Malu Gengsi Trauma Atau apa Mental health gitu ya Tapi justru ketika disana Berjumpa dengan Bapak Paus gitu ya Lalu dengan cerita Kamarnya juga yang Mau nih jalan-jalan Setelah dari GBK Tapi Ada sesuatu gitu Bukan hanya Sekedar jalan-jalan Gitu ya Nah Tadi mungkin Pertanyaan ini Agak sedikit sudah terjawab Tetapi saya ingin Abang kakak juga Mungkin ada yang lebih spesifik Gitu ya Ada gak Sesuatu Satu peristiwa Yang meneguhkan iman Ini kita berbicaraan Disini nih pertanyaan Yang spiritual kali nih Gitu ya Ada gak gitu bang Sesuatu yang Meneguhkan satu peristiwa Yang entah itu terjadi Di lapangan Di stadion ya Gitu ya Di GBK Atau justru itu baru Ada setelah di pesawat Misalnya Ada gak satu peristiwa Yang memang Ini meneguhkan iman Abang kakak Bahwa Oke gitu Ini aku kuat nih Gitu Nah kalau aku Yang Apa ya Pada saat ini sih Epi Pada saat Yang Aha Momennya Yang menurut aku ya Ketika Sebelum Ada misah Di GBK itu kan Cuaca agak mendung ya Terus Romo Mengajak kami Umat Yang di GBK itu Untuk berdoa rosario Nah Pas udah selesai Itu cuaca Tiba-tiba Ini Tiba-tiba dia langsung cerah Gitu kan Jadi itu sesuatu yang memang Oh ternyata Doa rosario itu bisa langsung terjawab Gitu Gak mesti harus nunggu Seminggu lagi Atau beberapa hari Beberapa bulan lagi Gitu Epi Jadi Kayak merasa Oh iya ya Ternyata Aku bersyukur Jadi orang katolik Jadi harus dikasih sama ya Katolik dong Mantap Oke Bang Doli ada gak Dalam dipertanyainin Kalau saya Peristiwa Spiritual Yang meneguhkan iman Kalau pas di GBK Kan saya musisi Jadi mungkin saya lebih memperhatikan Masalah musik Jadi Mungkin Seumur-umur ini Apalagi setelah di Medan Saya sudah Jarang mendengarkan lagu-lagu Mada Bakti Itu kan kita tahu Lagu Mada Bakti itu Banyak karangan dari Almarhum Paul Widiawan Itu maestro Musik katolik Di Indonesia Tapi pada saat Misa itu Misa di GBK Rata-rata lagu yang kita nyanyikan Itu lagu-lagu Mada Bakti Dan itu Saya tahu persis itu karangan Dari Almarhum Paul Widiawan Saya pengagum beliau Jadi saya Merasa Lebih mencintai bahwa Ya ini kami katolik Dan katolik rasa Indonesia Memang beginilah musiknya Syahdu Apalagi Yang mimpin pastor Eko Yang kita tahu kan Pastor Eko pelawak Gimana kan Tiba-tiba kok The Dirigen aja Gitu Itu seksi Saya Maksudnya Saya menyadari bahwa Oh beginilah keindahannya Ya terkadang yang kita tahu Selama ini begini Ternyata ekspertnya Begini juga Oh keren gitu Jadi apalagi Ya semoga Bapak Paul Widiawan melihat dari surga ya Bahwa lagu-lagunya Dikumandakan di Di GBK Terima kasih Atau karya-karya indahnya Pak Lalu kalau sesudah Itu Sesudah Misa Kan Kalau Itok Maria dan teman-teman lain Ke Jogja Saya sengaja gak kemana-mana Karena memang niatnya Memang mau Mengunjungi keluarga-keluarga Yang di Jakarta Karena Toh jarang ke Jakarta Sekalinya ke Jakarta Yaudah lah kunjungi Nanti Perjalanan berikutnya Barulah jalan-jalan Walaupun pada faktanya Dibawa keluarga juga Jalan-jalan gitu Tapi Yang saya menariknya Jadi saya dari paroki pakat nih Saya dari paroki pakat Pakat itu terpencil Tapi Kalau mau bangun gereja Seringkali Kami itu minta bantuan Dengan donator-donator di Jakarta Pas saya di Jakarta itu Donator langsung Nge-WA Sehingga ke rumah Baik pak Saya singgah Saya datang Gak uang sekarang Tapi mungkin uang nanti Jadi saya datang Saya datang Itu Gak ke rumahnya Ke Usaha bapak itu Warung namanya Gak salah disebut ya Di usahanya Cuman saya duduk Sambil makan Di tempat makan bapak ini Sambil cerita-cerita Tiba-tiba bapak itu Nyeletuk Sebetulnya kamu mau apa Maksudnya pak Kamu mau apa Sebenarnya Saya mau usaha apa Saya mau dibantu Gue bilang gitu kan Oh iya kamu bisa bikin apa Ya saya kasih dong Karya-karya kita Segala macam Terus bapak itu bilang Ini agak menyentuh perasaannya Di Jakarta Orang 2-3 karyanya Udah naik Kamu udah hampir 100 lagumu Kok gak naik-naik Di Medan Gak tau pak Saya masih dalam proses belajar Gak ngerti Yaudah ke Jakarta Gak bisa pak Adik saya kuliah Jadi gimana caranya Saya bisa bentuk kamu Kalau kamu di Jakarta gitu Oke pak Saya akan sering ke Jakarta Tapi kalau di Jakarta Enggak Gulang Ya Biar saya kenal nih Ke teman-teman segala macam Kebetulan Waktu itu Teman-temannya ngumpul Dia langsung menuju Itu tuh Tahu film ini Saya gak boleh sebut ya Tahu film ini Tahu pak Itu sutradaranya Saya langsung Jadi selama ini Saya sering nulis-nulis Kayak naskah film Tapi kan kita gak tau Mau kasih ke siapa Karena di Medan kan Gak punya rumah produksi Gak punya ada sutradara Jadi saya bingung Dan entah kenapa Dipertemukan kan Serius pak Iya Oke pak Saya bakal sering ke Jakarta Itu saya bilang langsung Oke saya tunggu katanya Jadi pas saya udah balik ke Medan Sekali masih WN Ini ada kerjaan ini Bisa gak diatur Luar biasa Berkat Tuhan Artinya Makanya kembali Yang saya bilang tadi Sebelumnya saya tuh Agak malu Apa tadi Kamu bilang bahasanya Gengsi Ternyata setelah mengikuti Misa Paus Pikiran saya terbuka Berkat itu melimpah Berkat melimpah Ternyata Saya hampir putus asa Di bedan Rupanya Oh mungkin di Jakarta Di kota lain Mungkin rejeki kita Ada juga Gitu lah kira-kira Dan kayaknya Setelah ngobrol dengan Berkat itu akan menular Oh ya amin 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 Jadi teman-teman Sangat menarik ya Apa yang diceritakan oleh Bang Doli Bahwa setelah justru dari Misa bersama dengan Bapak Paus Itu justru ada berkat baru lagi Dan pada akhirnya Ada ling-ling baru Yang bisa dibangun Ada relasi-relasi baru Yang tentunya itu nanti akan Dipergunakan Suatu saat ya Relasi-relasi seperti itu Dan juga dengan Apa yang diceritakan oleh Kak Maria Oke Ini seturut dengan apa Tema Paus nih Bang Datang ke Indonesia Faith Fraternity Dan Compassion Faith adalah iman Fraternity adalah persaudaraan Dan Compassion adalah berbella rasa Tadi di saat Kak Maria dan Bang Doli cerita nih Bahwa Tidak hanya sekedar jalan-jalan Bang Doli tidak hanya sekedar Mengunjungi saudara gitu ya Nah Sebenarnya Dengan secara tidak langsung Sebenarnya udah masuk nih Di fraternity mungkin ya Tapi Tapi saya ingin dengar nih Dari kakak berdua Apa yang kakak lakukan Apa yang abang kakak lakukan Untuk menghidupi ketiga hal ini Faith Fraternity Dan Compassion Untuk mengingatkan teman-teman juga Bahwa Kedatangan Paus itu bukan Cuma sekali itu aja gitu Bukan hanya sekali itu Kita berbicara Faith Fraternity Compassion Tetapi itu terus kita ulang Terus kita bicarakan Kalau boleh itu jadi habit kita Dari abang kakak Apa nih yang dilakukan Untuk menghidupi ketiga hal ini Oke Kalau Kalau saya menghidupi Faith Fraternity And Compassion Tidak bisa disesifikan Tidak bisa disesifikan satu persatu Dan segala macam Bahwa itu bukan milik kita Pribadi Kita harus Membagi ke semua orang Membagi ke semua orang Itulah wujud iman kita Karena kita bersaudara Dan kita harus berbela rasa Itulah wujud Kegalauan aku kalau misalnya berinteraksi dengan orang Wajahku itu juta Nah pulang dari sana aku belajar bagaimana supaya untuk menyapa orang Terus lebih banyak tersenyum Jadi hal-hal kecil aja sih sebenernya Yang menurut aku ya Ya udah gitu kan Tapi sekarang ya Ya mulai dari situ aja dulu Dan Mendoakan orang sih juga Jadi kan yang biasanya Doa novena Aku biasanya doa novena gitu Tiap selasa Belajar dari Dori Setiap selasa ada doa novena dekat kerjaan gitu kan Jadi Sekarang Jadi belajar Oh ternyata Sebelum kita mendoakan diri sendiri Kita juga bisa mendoakan di samping kita gitu Atau orang lain gitu Itu sih Nah teman-teman tadi Apa ya Aku juga sangat tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Bang Doli dan juga Pak Maria Bang Doli menyampaikan bahwa Bapak Pau sering bilang bahwa Air tidak mengalir Untuk dirinya sendiri Matahari tidak bersinar juga untuk dirinya sendiri Pak Maria juga mengatakan bahwa Aku tidak hanya aku Tapi aku mau mendoakan orang lain Pada akhirnya teman-teman bahwa Kita Di 3 hal ini Kita diminta untuk mencintai Menabur cinta sebanyak-banyaknya Dari Bapak Paus yang mengingatkan kita Bahwa kita tidak hidup untuk kita sendiri Tetapi kita juga harus hidup untuk orang lain Seperti Bang Doli dan Kamar yang sudah lakukan Setiap hari hidup untuk pelayanan Jadi teman-teman ini jangan pikirkan itu pelayanan itu hanya jadi lektor di gereja benar gak Pak? Betul Jadi lektor Jadi mazlur Jadi apa? Pelayanan itu Kayak Bang Doli menciptakan lagu sebanyak-banyaknya Kayak Kamaria desain Apa segala macem kan? Gitu teman-teman Jadi teman-teman itu jangan berpikir hanya Pokoknya Berdoa Atau cuma jadi lektor Jadi mazlur Jadi apa? Bukan ya teman-teman? Oke jadi teman-teman Bang Doli dan Jota Maria Itu cerita dari perjalanan kedua abang kita ini Kedua senior kita ini gitu ya By the way teman-teman Baju yang akan pakai ini Ini baju yang diceritakan dari tadi tuh ya Oh iya ini ya Ini tuh Ini ya Tapi apakah masih ada gak ya? Masih-masih ya Pak? Masih Tapi tidak terlalu banyak dan terbatas lah Iya Jadi untuk kamu yang masih mau juga masih ada Cuma stok terbatas gitu ya teman-teman Cuma dibayar ya Dibeli ya Cuma dikasih gratis gitu ya Nah itu teman-teman Perbincangan kita bersama dengan kedua abang-abang kita ini Yang sudah berbagi kepada kita di sore hari ini Dan lagi-lagi di akhir ini Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman juga bahwa Kita tidak hanya diminta untuk mendengarkan Tetapi melakukan Kita juga diminta untuk menjadi berkat bagi banyak orang Lalu yang paling terakhir nih Yang paling terakhir nih Teman-teman kedua abang-abang kita ini Abang kakak ini masih jomblo Oke Jadi siapapun kamu yang sedang jomblo juga Kamu bisa menghubungi mereka Jadi nanti di bawah ini Di bawah ini kami lampirkan Instagramnya Facebook masih ada gak ya? Masih-masih Saya masih Twitternya Semua media sosialnya kami lampirkan di situ Jadi teman-teman bisa secara personal Nanti menghubungi Bangdoli ataupun Kak Maria Ya untuk kamu bisa kenal lebih dalam ke mereka Silahkan lah Mengunjungi media sosial mereka ya Thank you Terima kasih teman-teman semua Terima kasih Dadah Selamat datang kami ucapkan Terimalah cinta serta harapan Dari kami semua Umat di Indonesia Menanti hadirmu Bapak Bersantara menyambut dengan sukacita Doakanlah kami semua Dengan semangat iman Para persaudaraan Semakinlah kelasan Terima kasih